Intro Assalamualaikum Wr. Wb Halo penirsa, Gate News kembali hadir penyapa Anda dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Bini Pertama, Anda menyaksikan Gate News selengkapnya Intro Mirza kita menuju informasi pertama Puluhan masa yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Menggelar aksi di depan kantor tenaga kerja dan transmigrasi Mataran Mereka mengadukan nasib pekerja yang dipecat pihak oleh PT Advantage SCM Mataran Di tengah panas yang begitu terik, puluhan masa yang tergabung dalam Federasi Perjuangan Buruh Indonesia Melakukan orasi di depan kantor dinas tenaga kerja dan transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat Mereka mengadukan nasib buruh yang juga anggota Federasi Perjuangan Buruh Indonesia ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi Perihal pemutusan hubungan kerja sepihak oleh PT Advantage SCM Mataran Berhasil terhadap anggota kantor Pengurusan PT Advantage SCM Jambang Mataran melakukan pedagang sepihak Yang dilakukan kepada karyawannya 7-8 orang Yang lebih juga yang masuk serikat DPBI Pengurusan itu yang semua diperlukan Mereka juga mengadukan bahwa PT Advantage SCM Mataran Masih memberikan gaji di bawah UMP yang telah ditetapkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Mereka juga berencana akan melakukan aksi besar-besaran jika tuntutan mereka tidak diindahkan Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukman Duh Hakim, GAT TV Kita menuju informasi selanjutnya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Telah melakukan verifikasi terhadap beberapa syarat pencalonan Para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Berdasarkan hasil verifikasi ditemukan masih ada kekurangan syarat pendaftaran Para calon yang masih punya jabatan dieksekutif maupun legislatif Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTB telah melakukan verifikasi terhadap beberapa syarat pencalonan Para bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur NTB Berdasarkan hasil verifikasi ditemukan ada kekurangan syarat pendaftaran para calon Yang masih punya jabatan dieksekutif maupun legislatif Ketua KP UNTB, El Aksar Ansori mengatakan Atas kekurangan persyaratan, pihaknya masih memberikan kesempatan perbaikan Sampai tanggal 18 hingga 20 Januari Penelitian itu kalau seperti itu ada tapi belum ini syarat Sehingga kita perlu dilakukan perbaikan Termasuk yang belum dilegalisir, yang belum lengkap Itu kita kasih kesempatan untuk perbaikan Dan perbaikan ini hanya 3 hari saja Mulai besok, 18 sampai 20 Dia merinci untuk bakal calon yang masih punya jabatan politis Harus menyerahkan surat izin cuti sebelum masa kampanye Sarat itu harus ada untuk Bupati Lombok Tengah Muhammad Suhaili Yang berpasangan dengan Wakil Gubernur NTB Muhammad Amin Demikian juga Bupati Lombok Timur Muhammad Ali bin Dahlan Dan Wali Kota Mataram Ahyar Abdu Sedangkan anggota DPR RI Zulkir Pimansyah dan Wakil Ketua DPR di Nusa Tenggara Barat Mori Hanapi harus penuhi atau menyerahkan surat keterangan dari pimpinan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan sedang proses pengundungan diri Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GAT TV Rekening dana kampanye bakal calon gubernur dan Wakil Gubernur NTB wajib diserahkan ke KPU NTB Hal tersebut merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pendaptaran bagi paslon yang belum menyerahkan Ketua KPU NTB lalu Aksar Ansori meminta pasangan calon gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk menyerahkan rekening dana kampanye ke KPU NTB Rekening dana kampanye merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam proses pendaptaran Namun apabila pasangan calon belum menyerahkan rekening dana kampanye KPU memberikan kesempatan perbaikan sampai batas waktu hingga tanggal 14 Februari mendatang Atas napa bakal pasangan calon yang harus diserahkan paling lambat sebelum masa kampanye Akhirnya paling lambat tanggal 14 Februari Rekening ini adalah dimulai dengan rekening awal Laporan awal dana kampanye artinya seluruh dana kampanye itu dimasukkan dulu di dalam rekening tersebut Rekening dana kampanye harus diserahkan agar penyelenggara pemilu kada dan badan pengawas pemilu provinsi Nusa Tenggara Barat Bisa melakukan pengawasan terhadap asal dana kampanye Selain Cagup dan Cawagup diharuskan menyerahkan rekening dana kampanye Mereka juga harus menyerahkan daftar nama-nama tim kampanye Orang yang tidak terdaftar di tim kampanye dilarang menjadi juru kampanye untuk pemenangan pasangan calon tertentu Dari Mataram Nusa Tenggara Barat, Lukman Ril Hakim, GTV Mirsa, siswa-siswi SMKN 1 Tanjung menjadi incaran banyak perusahaan pariwisata di Nusa Tenggara Barat Pasalnya, dalam praktik pariwisata ini menunjukkan keahlian mereka Hal itulah yang membuat perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata tertarik untuk merekrut mereka setelah lulus Jurusan Tata Boga dan Pariwisata menjadi andalan dari SMKN 1 Tanjung Karena siswa-siswi yang mengambil jurusan tersebut langsung menjadi incaran banyak perusahaan Khususnya di bidang pariwisata di Nusa Tenggara Barat Pihak hotel pun melalui organisasi bernama Halva sering melakukan sosialisasi ke SMKN 1 Tanjung Dan mengenalkan peluang kerja dalam industri pariwisata ke depan Dengan keterampilan dan wawasan yang mumpuni Para siswa-siswi tersebut sudah banyak pekerja di dunia industri pariwisata Seperti hotel dan beberapa perusahaan wisata lainnya Dalam praktiknya, siswa-siswi tersebut diajarkan untuk bisa membuat masakan khas Nusantara Sebelum mempelajari menu masakan luar negeri Hal ini dilakukan sebagai rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara Pasalnya, masakan Nusantara paling kaya ragamnya di dunia Dia belajar tentang aneka ragamannya tentang makanan Indonesia Ada sendiri nanti dia belajar tentang makanan kontinental Dia bisa belajar tentang makanan Eropa disitu Jadi disini ada dua macam Ada makanan kontinental sama makanan Indonesia Saya belajar makanan Indonesia Jadi ini mereka mempelajari mulai dari operator sampai dengan designnya Bagaimana cara-cara kita bisa dengar bagaimana Terus apa yang kita masukkan masakan yang Eropa Kita bisa belajarin disini itu sendiri di rumah Bisa kita belajarin disini Bisa jadi sepertinya Bisa jadi di tahu banyak orang Kita bisa masak, kita tuh besar Diakuin oleh tempat doktor Siswa-siswi ini sangat senang belajar boga Karena bisa membuat masakan nasional Serta bisa percaya diri untuk membuat masakan di rumah Tak hanya itu Mereka juga berkeinginan untuk bisa menjadi safe kelas dunia Jadi anak-anak kita yang sudah tamat disini Bahkan sebelum dia tamat pada waktu prakerin Sudah diminta sama di UDI Karena mengingat satu pada waktu dia prakerin anak-anak kita ini Terus digembleng terus sehingga nanti hasilnya akan dimanfaatkan Langsung di hotelan itu Ratusan siswa Lusantan Taboga dan perhotelan di SNKN 1 Tanjung Banyak yang sudah terserat di dunia industri parwisata Meskipun sebagian dari mereka belum menerima ijazah Kepala sekolah SNKN 1 Tanjung pun mengakui Bahwa dirinya merasa kewalahan dalam permintaan pihak hotel Sebab banyaknya siswa yang belum lulus atau belum menerima ijazah Sudah ditawar banyak perusahaan Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Aris Menandar, GateTV Dan informasi dari Lombok Utara tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita di Gate News hari ini Perbarui terus informasi Anda hanya di Gate News Dan jangan lupa kunjungi channel streaming kami di www.gatemedia.co.id Serta paid-paid Gate Media Channel di sosial media Facebook, serta Youtube Mau kiri tim yang bertugas, saya pamit untuk diri Terima kasih atas perhatian Anda Sampai jumpa dan Assalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa dan Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih atas perhatian Anda